Kitab Kejadian, Pasal 27 Yaakub Menipu Ishak Ishak semakin tua dan matanya menjadi rabun. Dia tidak dapat melihat dengan jelas. Pada suatu hari, ia memanggil anaknya yang tertua, Esau, kepadanya dan berkata, Anakku. Esau menjawab, Aku ada di sini. Ishak mengatakan, Aku sudah tua. Mungkin aku segera mati. Jadi, ambillah busur dan panahmu dan pergilah berburu. Bunuhlah seekor binatang untuk kumakan. Sediakanlah makanan kesukaanku. Bawalah itu kepadaku. Dan aku memakannya. Kemudian aku memberkatimu sebelum aku mati. Jadi, Esau pergi berburu. Ripka mendengar ketika Ishak mengatakan itu kepada anaknya, Esau. Ripka berkata kepada anaknya, Yaakub. Dengar, aku mendengar ayahmu berbicara kepada saudaramu, Esau. Ayahmu mengatakan, Bunuh seekor binatang untuk kumakan. Persiapkan makanan untukku. Dan aku akan memakannya. Kemudian, Dan Tuhan sebagai saksiku, Aku akan memberkatimu sebelum aku mati. Jadi, Dengarlah hai anakku, Dan lakukan yang kukatakan kepadamu. Pergi ke tempat kambing kita, Dan bawa dua kambing jantan yang muda. Aku mempersiapkannya, Sesuai dengan kesukaan ayahmu. Lalu engkau membawa makanan itu kepada ayahmu. Dan dia memberkatimu sebelum ia mati. Yaakub berkata kepada ibunya, Ripka, Saudaraku Esau, Orang yang berbulu. Aku tidak berbulu seperti dia. Jika ayahku menyentuh aku, Ia tahu bahwa aku bukan Esau. Jadi dia tidak memberkatiku. Ia akan mengutukku, Karena aku berusaha menipunya. Ripka berkata kepadanya, Aku akan menerima kutukan, Jika terjadi kesulitan. Lakukan yang aku katakan. Pergi, Ambilah kambing jantan untukku. Yaakub keluar, Dan mengambil dua kambing jantan, Dan membawanya kepada ibunya. Ibunya memasak kambing jantan itu, Sesuai dengan kesukaan ishak. Kemudian Ripka mengambil pakaian Esau, Anak sulungnya, Yang suka dipakainya. Ia memakaikannya, Kepada anaknya yang termuda, Yaakub. Ia mengambil kulit kambing jantan, Dan meletakkannya pada tangan Yaakub, Dan pada lehernya. Kemudian dia mengambil makanan yang telah dimasaknya, Dan memberikannya kepada Yaakub. Yaakub pergi kepada ayahnya, Dan berkata, Ayah. Ayahnya menjawab, Yaakub. Yaakub, Siapa engkau? Yaakub berkata kepada ayahnya, Aku Esau, Anak sulungmu. Aku telah melakukan yang kau katakan kepadaku. Sekarang duduklah, Dan makanlah, Makanan dari binatang yang kubur untukmu. Maka engkau akan memberkati aku. Ishak berkata kepada anaknya, Bagaimana engkau telah berburu dan membunuh binatang dengan secepat itu? Yaakub menjawab, Tuhan Allahmu mengizinkan aku segera mendapatkan binatang itu. Kemudian Ishak berkata kepada Yaakub, Dekatlah kepadaku, Agar aku dapat merabamu, Anakku. Jika aku dapat merabamu, Maka aku tahu, Apakah engkau anakku yang bernama Esau? Yaakub pergi kepada Ishak ayahnya, Ishak merabanya, Dan berkata, Suaramu seperti suara Yaakub, Tetapi lenganmu berbulu seperti lengan Esau. Ishak tidak tahu bahwa ia adalah Yaakub, Karena lengannya berbulu seperti lengan Esau. Jadi, Ishak memberkati Yaakub. Ishak mengatakan, Apakah engkau anakku yang bernama Esau? Jawab Yaakub, Ya, aku. Berkat untuk Yaakub. Kemudian Ishak mengatakan, Bawalah makanan untukku, Aku akan memakannya, Dan memberkati engkau. Yaakub memberikan makanan kepadanya, Dan dia memakannya. Yaakub memberikan anggur kepadanya, Dan dia meminumnya. Ishak berkata kepadanya, Enak, Dekatlah dan ciumlah aku. Yaakub pergi kepada ayahnya, Dan menciumnya. Ishak mencium pakaian Esau, Dan memberkati dia. Ishak mengatakan, Anakku berbau seperti ladang, Yang telah diperkati Tuhan. Semoga Allah memberi kepadamu banyak hujan, Panen yang baik, Dan anggur. Semoga bangsa-bangsa melayani engkau, Dan banyak orang sujud kepadamu. Engkau akan memerintah atas saudara-saudaramu. Anak-anak ibumu sujud kepadamu, Dan taat kepadamu. Barang siapa mengutukmu, Akan terkutuk. Barang siapa memberkatimu, Akan diberkati. Berkat Esau Ishak selesai memberkati Yaakub. Baru saja Yaakub meninggalkan ayahnya, Ishak. Datanglah Esau dari berburu. Esau mempersiapkan makanan khusus yang disukai ayahnya. Ia membawanya kepada ayahnya, Dan berkata, Ayah, aku anakmu. Bangunlah dan makanlah makanan dari binatang yang kubunuh untukmu. Lalu engkau dapat memberkati aku. Ishak berkata kepadanya, Siapa engkau? Ia menjawab, Aku anakmu. Anak sulungmu. Esau. Ishak sangat terkejut dan berkata, Jadi, Siapa yang memasak dan membawa makanan kepadaku sebelum engkau datang? Aku memakannya semua dan aku memberkatinya. Sekarang sudah terlambat menarik kembali berkatku. Ishak mendengar perkataan ayahnya. Ia sangat marah dan pedih. Ia menangis. Ia berkata kepada ayahnya, Berkatilah aku juga, ayah. Ishak mengatakan, Saudaramu telah menipu aku. Ia datang dan mengambil berkatmu. Esau mengatakan, Namanya Yaakob. Itulah nama yang tepat baginya. Ia telah menipuku dua kali. Ia mengambil hak anak sulung dari aku. Dan sekarang, Ia mengambil berkatku. Kemudian Esau mengatakan, Apakah engkau tidak menyimpan sesuatu berkat untukku? Ishak menjawab, Tidak. Aku telah memberikan kuasa kepada Yaakob untuk memerintah atasmu. Dan aku berkata bahwa semua saudaranya menjadi hambanya. Dan aku telah memberikan kepadanya berkat untuk mempunyai banyak gandum dan anggur. Tidak ada lagi yang tinggal bagimu, anakku. Esau terus memohon kepada ayahnya, Apakah engkau hanya mempunyai satu berkat, ayah? Berkati aku juga, ayah. Esau mulai menangis. Esau berkata kepadanya, Engkau tidak akan tinggal di tanah yang baik, Dan engkau tidak mempunyai banyak hujan. Engkau berjuang dalam hidupmu, Dan engkau menjadi hamba bagi saudaramu. Tetapi, Bila engkau berjuang supaya bebas, Engkau akan keluar dari pemawasannya. Yaakub meninggalkan negeri itu. Setelah itu, Esau membenci Yaakub. Karena berkat itu, Esau berpikir dalam dirinya sendiri. Ayahku akan segera mati, Dan masa berkabung baginya diadakan. Tetapi setelah itu, Aku membunuh Yaakub. Rika mendengar tentang rencana Esau untuk membunuh Yaakub. Ia memanggil Yaakub, Dan berkata padanya, Dengar, Saudaramu berencana membunuhmu. Jadi, Anakku, Lakukan yang kukatakan. Saudaraku Laban tinggal di Haran. Pergi kepadanya, Dan bersembunyilah. Tinggallah bersamanya beberapa waktu, Hingga saudaramu tidak lagi marah. Ketika saudaramu lupa atas yang kau lakukan kepadanya, Aku akan mengutus seorang hamba untuk membawamu kembali. Aku tidak mau kehilangan kedua anakku pada hari yang sama. Kemudian Ripka berkata kepada Ishak, Anakmu Esau, Mengawini perempuan Head. Aku sangat sedih tentang perempuan-perempuan itu, Karena mereka bukan bangsa kita. Aku akan mati, Jika Yaakub juga mengawini salah satu dari perempuan itu. Sampai jumpa. SekIRE. Sampai jumpa.